Intro Halo Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pinsah gabungan masih mencari korban longsor rel kereta api di kelurahan empang kota Bogor yang belum ditemukan. Rumah rusak dan sawah terendam banjir akibat pembangunan tol Cisumdau, ratusan warga dari tiga desa di Sumedang beruncuk rasa di pinggir jalan tol. Diduga mengiritik Gubernur Jawa Barat di media sosial, seorang guru SMK di kota Cirebon dipecat oleh pihak sekolah. Kita ke informasi pertama, seorang guru SMA tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya Singaparna, Tasikmalaya. Korban tertabrak saat gagal mendahului kendaraan di depannya. ASEP-R seorang guru SMA Negeri 2 Singaparna, warga Ciberem kota Tasikmalaya, tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Korban tewas akibat tertabrak motor dari arah berlawanan setelah tersenggol mobil di depannya dan terjatuh saat akan mencoba menyalik. Setengah tujuh, ceritanya gimana, Kang? Oh, dia ketabrak atau apa si korban? Dia ketabrak motor. Ketabrak motor dari? Terus? Di sana ke... Mobil? Terus? Oh, kelindesnya sama motor juga? Oh, gitu. Jadi si motor korban itu ketabrak sama mobil? Keserempet? Serempet mobil. Mobil jatuh? Oh, jatuh keserempet motor. Korban meninggal di tempat ya? Dia seorang diri atau kebanyakan? Seorang diri. Seorang diri ya? Betul, emang tadi pagi sekitar jam tujuh pagi telah terjadi kecelakaan yang melipatkan satu orang pengendar sepeda motor meninggal. Dunia terjadinya di TKP Jalan Raya Singaparna dan sekarang perangannya sedang ditangani oleh Unit Laka Pores Tasik Malaya Kota. Korban dibawa kemana, Pak? Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tasik Malaya. Ada luka di bagian apa, Pak? Kebetulan untuk itu tadi langsung dilakukan pelindikan oleh Unit Laka Lantas Pores Tasik Malaya. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Tasik Malaya sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Unit Laka Lantas Pores Tasik Malaya. Eko Siabudi melaporkan dari Kota Tasik Malaya. Hilang kendali sebuah mobil sedan menabrak anggutan kota dari arah berlawanan di Jalan Raya Sukabumi Bogor kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Akibat peristiwa tersebut, Jalan Raya Sukabumi Bogor sempat tersendat. Mengalami pusing, seorang pengemudi sebuah sedan hilang kendali hingga mobilnya oleng ke kanan dan menabrak sebuah mobil anggutan kota jurusan Cibadat Cicuruk Kabupaten Sukabumi yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, sopir anggutan kota terluka di bagian pelipis. Kecelakaan tersebut terekam kamera pemantau milik Binas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Akibat kecelakaan, kedua mobil rusak di bagian depan. Mobil anggutan kota pecah kaca depannya. Kasusnya ditangani aparat lakalan tas Polsek Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Sekitar yang 9 lewat sedikit antara kendaraan Honda Sedan City yang dikendarai oleh Pak Nandan dari arah Cibadat menuju ke Cicuruk. Dia kayaknya agak mengantuk, mengambil posisi mengamuk ke kanan. Sedangkan dari arah Cicuruk menuju ke badan itu ada kendaraan angkot. Dengan kejadian itu, Bapak Nandan ini tidak bisa menghindar ataupun biang angkot. Menjadilah tenturan ataupun tabrakan yang berlawanan arah. Itu karena memang ngantuk atau seperti apa pengakuan Pak Nandan? Untuk keterangan dari Pak Nandan, dia ditanya agak pusing. Pusing, tau-tau kendaraan agak melambuh ke kanan. Jadi tidak bisa menghindar karena pusing ya? Ya, karena pusing keterangan dari Pak Nandan itu. Hujan yang masih mengguyur wilayah Garut mengakibatkan bencana pergerakan tanah di Garut Selatan. Rumah warga mengalami kerusakan karena dinding dan lantainya terbelah. Puluhan rumah warga Kampung Pasir Huit, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, lantainya retak dan dinding temboknya terbelah akibat pergerakan tanah. Dari puluhan bangunan yang rusak, tiga rumah terdampak paling parah. Warga mengaku pergerakan tanah terjadi bertahap seiring curah hujan tinggi yang melanda wilayah Cisewu, Kabupaten Garut. Kalau hujan turun, ini gimana? Mengungsi. Mengungsi ya? Tapi ini masih ditinggal, Ibu? Masih. Ibu, harapannya apa kepada pemerintah? Ngoyong di... Nya, atos di negara, gitu ya. Ngoyong di... Bantuan. Tak hanya rumah, pergerakan tanah juga merusak kantor desa. Lantainya terbelah, begitu juga retakan pada dinding semakin membesar. Pemerintah desa menyatakan bantuan akan segera diturunkan dengan merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Sudah. Alhamdulillah, sudah ada tanggapan dari pihak pemerintahan. Sudah ada bantuan di tahun-tahun ini. Jadi direlokasi, Pak? Direlokasi, ternyata sudah beli dari pihak Kabupaten. Warga yang terdampak berharap, bantuan pemerintah baik berupa perbaikan rumah maupun relokasi bisa segera diberikan agar bencana pergerakan tanah tidak sampai menelan korban jiwa. Eko Satya Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Pencarian korban longsor akibat dinding penahan jalur rel kereta Bogor-Sukabumi yang ambrol masih terus dilakukan hingga Kamis pagi oleh tim SAR. Musibah ini meninggalkan trauma mendalam pada korban selamat. Longsor yang menimbun lima rumah di kampung baru Sirnasari, kelurahan Empang, kota Bogor. Tepat di bawah jalur rel kereta Bogor-Sukabumi, selasa malam menyisakan trauma bagi korban yang selamat. Menurut salah satu korban, saat kejadian ia tengah berada di dalam rumah ketika hujan deras Melanda, kota Bogor. Ia sempat tertimbun material longsor sebelum akhirnya berhasil menyelamatkan diri bersama keponakannya. Selain dua orang korban longsor yang ditemukan meninggal dunia dan telah berhasil dievakuasi, petugas tim SAR gabungan Rabu Pagi terus mencari empat korban lainnya yang masih tertimbun longsor. Lokasi yang sempit memaksa upaya pencarian dilakukan tanpa alat berat. Sedang sebelas korban lainnya yang selamat. Sebagian ada yang dirawat di rumah sakit PMI Bogor karena menderita luka tertimpa material longsor. Warga berharap keluarga mereka bisa segera ditemukan. Bukan, beda lagi. Anak Nisbah 6 tahun. Yang selamat 2 tahun. Yang ketimbun di sini umur 6 tahun. 8 jam. Yang ketimbun di sini. Bapak nggak ada tenang? Ya, di sini. Di bawah, di sini. Di bawah dia kayaknya. Di bawah? Kata adik saya, dia di bawah. Tolong gali, wang gali. Gali-gali gimana? Posisinya emang siapa? Yang 6 tahun itu. Dengan Pak Nisbah lagi. Dia tidur kayaknya. Anak yang kedua, dia nggak bisa tidur nangis. Sekitar jam 11-an dia bikin status. Ini anak tewel, nggak mau tidur. Kata dia gitu. Saya sempok-sempok. Istri saya baca status. Wah, ya cepat lihat. Coba cepat lihat ke sana. Namun, hingga Rabu sore, keempat korban belum berhasil ditemukan. Ketebalan tanah longsor yang mencapai 4 meter menyulitkan upaya pencarian oleh tim SAR. Empat korban yang belum ditemukan Rabu sore, yaitu M. Yusuf, bayi 8 bulan, Azam, anak usia 5 tahun, cucum 50 tahun, dan Yuli 65 tahun. Sedang dua korban yang sudah ditemukan meninggal dunia adalah Alfandi, 2 tahun, dan Mustafa, 30 tahun. Untuk melayani 18 kepala keluarga korban longsor selama proses pencarian empat korban yang belum ditemukan, pemerintah kota Bogor telah membuat posko pengungsian dan dapur umum. Pengurus RT dan petugas dinas sosial kota Bogor memujuk warga korban longsor untuk sementara meninggalkan kediamannya dan berpindah ke posko pengungsian untuk mencegah bertambahnya korban bila terjadi longsor susulan. Dapur umum dan pengungsian. Jadi pemerintah kota Bogor dengan pementerian sosial, juga dengan masyarakat, di pengungsian korban kencana di SMP negeri sembilan. Dilakukan dapur umum untuk melayani para pengungsi, ada 18 keluarga, dengan untuk para petugas. Jadi petugas dan pengungsi nanti makannya dari sini, ini sedang proses. Agak terlambat hari pertama ini karena kita harus pindah dari satu lokasi tadi yang kurang begitu bagus, kita pindah ke sini. Kamis pagi, petugas sergabungan kembali melakukan proses pencarian empat korban longsor yang belum ditemukan. Petugas memfokuskan pencarian di dua titik berdasarkan keterangan dari keluarga korban yang selamat dari longsor. Masih dilakukan secara manual karena teman-teman semua melihat disini bahwa kondisi lokasi tidak bisa diakses oleh kendaraan besar. Sehingga dilakukan manual itu yang menjadi hambatan kita karena ketebalan material yang ada sehingga butuh waktu. Ada titik yang difokuskan nggak Pak? Ada. Jadi perkiraan tadi malam dengan keluarga, ada kemungkinan yang dicurigai ada dua titik. Mudah-mudahan itu mempersimpit area kerja kita bersama cepat-cepat di tempat. Longsor menimbun lima rumah warga yang berada tepat di bawah tembok penahan rel kereta Bogor-Sukabumi selasa malam lalu. Akibatnya dua warga tewas dan empat orang lainnya masih tertimbun. Tuan Koneon melaporkan dari Kota Bogor. Longsor tebing setinggi 20 meter di kampung baru Sirnasari, kelurahan Empang, Kota Bogor, sempat membuat perjalanan kereta api dari Bogor-Sukabumi dibatalkan pada hari Rabu. Namun Kamis pagi, perjalanan kereta Bogor-Sukabumi sudah kembali dibuka. Setelah melakukan perbaikan terhadap jalur kereta yang longsor di kampung baru Sirnasari, kelurahan Empang, Kota Bogor, hari Kamis PTK Idaup 1 Jakarta, kembali mengoperasikan satu lajur rel untuk kereta Pangrango Bogor-Sukabumi. Namun petugas masih mengerjakan satu jalur rel yang tergerus longsor yang diprediksi akan selesai tiga hari ke depan. Kereta yang melintas di titik rel yang longsor melaju dengan kecepatan rendah, 10 km per jam. Jadi memang sejak kemarin malam ya, itu kita terus melakukan upaya untuk perkuatan struktur jalur rel di jalur hilir, jalur satu lagi yang tidak terkena dampak romsoran dengan harapan memang pagi ini bisa dioperasikan satu jalur untuk PA Pangrango. Dan sebelum diputuskan aman, operasional KA memang sempat dilakukan beberapa kali uji coba menggunakan menjalankan lokomotif dan terakhir tadi pagi ya, dilakukan uji coba kembali dengan pemberangkatan kereta dari stasiun Sukabumi pukul 5.30 dan hasilnya dari pantauan lampangan secara keseluruhan, jalur tersebut aman untuk dilintasi KA Pangrango. Pembukaan kembali perjalanan kereta Pangrango jurusan Bogor Sukabumi dan sebaliknya disambut baik para calon penumpang yang telah menunggu di stasiun Paledang. Sehari sebelumnya, perjalanan kereta api Pangrango ditutup akibat longsor. Puluhan calon penumpang kereta api dari stasiun Paledang Bogor memilih mengembalikan tiket yang sudah dibeli karena tidak dapat berangkat hari Rabu. Mereka pun mencari mode transportasi alternatif lainnya untuk bisa mencapai tempat tujuan Ewan Korniawan melaporkan dari Kota Bogor.